Pemirsa hampir 3 tahun pembangunan kantor bersama Satu Atap milik pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Barat dibangun. Akhirnya pada masa kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairan, pembangunan gedung tersebut telah selesai sudah. Kantor bersama Satu Atap ini akan digunakan pada bulan Januari tahun 2022 mendatang. Pembangunan kantor bersama Satu Atap telah dimulai sejak tahun 2019 lalu. Pembangunan ini terus berkelanjutan dan dianggarkan setiap tahunnya atau proyek jangka panjang. Dan akhirnya pembangunan kantor bersama Satu Atap telah rampung pada masa jabatan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairan tempatnya di tahun 2021 ini. Bangunan ini dipastikan pada Januari tahun 2022 mendatang akan digunakan. Bupati Tanjung Jepung Barat Anwar Sadat mengatakan dari tinjauan di lapangan pembangunan gedung kantor bersama Satu Atap ini telah memenuhi standar dan kualitas yang diharapkan. Namun masih terkendala air dan listrik sehingga operasional kantor belum bisa dilaksanakan di akhir tahun 2021 ini. Persoalan air gedung ini telah ditindak lanjuti oleh pihak perundang. Sedangkan untuk listrik akan disiapkan penunjang genset tambahan. Hal ini dikarenakan beban daya listrik milik PLN tak mampu untuk meng-cover daya listrik di gedung bangunan kantor bersama Satu Atap tersebut. Kita masuk, tinggal yang kurang listriknya ini masih lemah, dayanya tidak mencukupi. Untuk meng-cover gedung sebesar ini, kita sedang menambah volume, menambah daya. Kemudian PLN juga sudah siap. Tinggal lagi mesinnya yang belum bisa naik airnya untuk mempunyai ke atas lagi. Sehingga teknisnya tinggal dua itu. Jadi kalau airnya sudah siap hari ini, tinggal lagi listrik lagi. Ya karena personal listrik kita ini fluktuasinya kan, mati-mati dan sebagainya, akhirnya kan susah kita. Tapi kita sudah menyiapkan genset yang untuk meng-cover gedung kita ini. Target untuk kepres? Untuk tahap awalnya kita arahkan, menurut-menurutnya Januari sudah bisa personal tahun baru ya. Tapi ada beberapa ruangan yang belum bisa dipersonalkan. karena hal-hal teknis yang berkaitan dengan kepekuan. Tapi selebihnya sudah bisa dipersonalkan. Karena biasanya kalau gendung itu sudah siap, kalau cepat digunakan ini bisa terpelihara gitu ya. Nah kalau banyak kosong, lama, nanti banyak barang-barang kita yang tidak terlampakkan, tapi rusak. Anwar Sadat menambahkan, nantinya apabila kantor bersama satu atap ini, jika telah beroperasi, maka dipastikan seluruh kegiatan pelayanan masyarakat dapat teratasi dan efisien waktu.